Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel budidaya ISR baik teman teman di video kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita pembudidaya ikan gurame pertanyaan seperti ini tanya kak ikan gurame selain daun talas suka makan daun apa lagi kak? jadi disini kita akan bahas banyak tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ikan gurame pakan alternatif itu merupakan pakan yang diberikan ke ikan gurame tanpa biaya speser pun ya kecuali kita mengeluarkan tenaga untuk mengambil makanan tersebut dan diberikan ke ikan gurame nah pakan alternatif itu banyak sekali ada daunan seperti daun singkong, daun pepaya, daun kangkung, sayuran bekas sayuran bekas yang tidak bisa dimakan dibersihkan kemudian diberikan ke ikan gurame itu bisa juga kemudian tanaman mata lele yang tumbuh di air ya itu bisa dijadikan pakan alternatif untuk ikan gurame pakan alternatif yang paling mudah untuk ditemui dan juga paling mudah kita dapatkan untuk pakan ikan gurame yaitu daun talas jadi sering saya bikin video tentang daun talas ya yang mana daun talas ini pakan alternatif yang bisa kita cari di hutan ataupun di sekitar rumah kita bahkan kalau tidak ada itu kita bisa tanam sendiri teman-teman nah daun talas ini ya kalau jenis yang seperti saya tanam di atas kolam ini itu bisa diberi makan juga bagian batangnya diiris kecil-kecil kemudian dilemparkan ke kolam ikan gurame dan lama-kelamaan itu akan habis dimakan ikan gurame nah jadi ada daunan ini ada juga yang diberikan seperti daun pisang yang bagian yang lembut ya teman-teman akan tetapi kalau daun pisang ini sulit juga ya kecuali kita ketemu pisang yang mungkin roboh ataupun yang sudah dipanen pisangnya ditebang pucuknya bisa diambil itu bisa diberikan ke ikan gurame jadi tanaman talas adalah tanaman yang paling mudah untuk didapat dan juga diberikan ke ikan gurame silakan tanam sendiri kalau misalnya tidak dapat ditemukan di sekitar rumah tanam di pot kembang, di polybag ataupun di media tanam lainnya terima kasih jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR selamat menikmati